Apakah nanti Belanda sadar dengan sendirinya bahwa Belanda sudah melakukan kesalahan terhadap bangsa ini dan melakukan kesalahan pada dunia? Apakah nanti ada perang setelah itu dan tidak hanya Belanda sekutupun akan kalah dalam peperangan itu? Nah, ini bukan menjelaskan. Nah, di sini banyak orang terperangah mendengarkan pidato politiknya Bung Karno dari sejarah politik Bung Karno di dalam sedang peradilan itu. Soalnya Bung Karno meramalkan apa yang tidak terjadi, tidak hanya di Indonesia, tapi di dunia ini. Rahayu, Mbak Gadot. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Malam, Mbak. Buat malam. Mbak, langsung saja, Mbak, ya. Terkait dengan pokok pembahasan, ya. Sekarang ini kan lagi rame-ramenya terkait dengan Bung Karno, Mbak Gadot. Nah, kebetulan tanggal 1 Juni, di bulan Juni besok ini kan, hari lahirnya Bung Karno. Iya, iya. Mbak Gadot selaku sejarawan. Dan juga salah satu pengagum dari ajaran dari Bung Karno. Apa sih yang ada dalam sosok Bung Karno, sehingga beliau menjadi salah satu tokoh pergerakan kemerdekaan Indonesia, Mbak Gadot. Mbak Gadot, bisa dijelaskan, Mbak Gadot. Terima kasih. Selamat malam kepada semuanya, terutama para persawan yang saya hormati. Memang sekarang kurang 2 minggu lagi kita masuk bulan Juni. Jadi, bagi kita, bangsa Indonesia ini, sudah paham bahwa Juni itu sangat erat kaitannya dengan keberadaan Bung Karno, semasa masih hidupnya. Beliau lahir di bulan Juni, wafat di bulan Juni, dan mencetuskan Pancasila sebagai dasar negara disampaikan dalam sidang. Dukuritso Sumitso Sukai itu juga bulan Juni. Kenapa kita bicara tentang Bung Karno? Memang pada akhir-akhir ini, situasi negara, masyarakat, dunia, itu menghancurkan kita, mengharap kita, indaknya kita banyak berdialog dengan Bung Karno. Dalam menghidupi situasi yang seperti sekarang ini, baik situasi dalam negeri maupun dalam situasi dunia. Karena Bung Karno lah, pencetus revolusi, dari revolusi mental sampai revolusi fisik, dan Bung Karno yang memimpin pergerakan bangsa ini untuk merebut dan pertahankan keperdekaan. Bung Karno telah memasang tonggak-tonggak sejarah, memasang dasar-dasar, kerangka dasar daripada bentuk negara yang kita jadi perdekakan oleh bangsa ini lewat Bung Karno dan Bung Atta, sehingga kita sekarang hidup di zaman keperdekaan. Jadi marilah kita banyak-banyak berdialog dengan Bung Karno, dengan membaca ajarannya. Bicara tentang Bung Karno sebagai sentral, toko sentral perjuangan di dalam berjuang merebut dan mempertahankan keperdekaan yang sudah 350 tahun kita dijajah. Yang sepertinya mustahil kita saat itu untuk bisa menjadi bangsa yang merdeka. Seperti halnya bangsa-bangsa Indian di Amerika, bangsa-bangsa Aborigin di Australia, kita 350 tahun ini seolah-olah tak mustahil kita ini menjadi bangsa yang merdeka kembali. Tapi bagat perjuangan para founding father kita pada masa itu, terutama yang dipimpin oleh Bung Karno, kita merdeka. Nah, oleh karena itu dalam alam kemerdekaan ini banyak persoalan yang terjadi, baik di dalam negeri, baik rongrongan dari dalam maupun intimidasi serangan-serangan secara politis, ekonomis, dan ancaman-ancaman militer dari luar itu selalu ada. Artinya untuk merebut kembali Indonesia ini menjadi negara jadahan mereka, itu sudah sering kita rasakan. Nah, bicara masalah Bung Karno kita awali saja dari dengan tema Indonesia menggugat. Itu pas yang persis, tepat, itu diangkat pertama dalam kita berbicara tentang Bung Karno. Bung Karno menyelesaikan kuliahnya atau pendidikannya di Sekolah Teknik Bandung yang sekarang kita sebut dengan ITB itu pada usia 25. Jadi, Bung Karno dilahirkan pada tahun 1901, menyelesaikan kuliah pada usia 25. Pada usia 1927, beliau menjadikan Partai PNI, Partai Nasionalis Indonesia di Bandung, dan terus Kongres pertama di Surabaya, dan sekaligus pada tahun itu juga Bung Karno mendirikan perhimpunan, perkumpulan-perkumpulan kebangsaan Indonesia. Jadi, waktu itu banyak perkumpulan-perkumpulan yang berbau politis, yang berjuang sebagai atas nama bangsa Indonesia. tetapi kelihatannya masih belum ada satu gerakan bersama, belum ada kekompakan di antara partai-partai politik itu. Masih punya pandangan-pandangan yang berbeda. Atas Bung Karno mencoba untuk menghimpun, menghimpun perkumpulan-perkumpulan itu menjadi satu himpunan yang dinamakan dengan perhimpunan, perkumpulan-perkumpulan Partai Kebangsaan Indonesia. Bung Karno terus berkampanye bahwa semua kita ini, baik itu perorangan, maupun itu organisasi, terutama organisasi politik, harus punya satu tujuan, yaitu Indonesia merdeka. Jadi, Indonesia harus merdeka. Nah, Bung Karno terus berkampanye. Tiap saat, ya, tiap di mana beliau berada, kapanpun, itu Bung Karno selalu menyuarakan itu. Sehingga ini merupakan ancaman bagi Pakalita Kolonial Belanda waktu itu, yang disebut dengan India-Belanda, ancaman keras. Akhirnya, Bung Karno menjadi sorotan dari pemerintah India-Belanda, yang dianggap orang sangat berbahaya. Karena Bung Karno menyuarakan terus Indonesia Merdeka. Bung Karno terancam. Nah, di sini kami akan memulai dari pada saat Bung Karno naik mobil dari Jakarta ke Surakarta. Beliau bersama kawannya satu mobil yang bernama Gadot Mangku Projo. Nah, di situ beliau omong-omong dalam mobil bahwa yang omong-omongannya itu mengarah kepada pembicaraan yang arahnya itu bahwa apakah Bung Karno sadar bahwa Bung Karno dalam ancaman, bahkan kita semua dalam ancaman pemerintah India-Belanda. Bung Karno mengatakan sadar, paham. Untuk ditangkap dan dipenjarakan itu Bung Karno sudah paham. Lalu Gadot Mangku Projo tanya lagi, apa Bung Karno takut? Bung Karno mengatakan tidak takut. Nah, apa jawabannya dari Gadot Mangku Projo? Kalau Bung Karno tidak takut, saya pun tidak takut. Nah, ini pengaruh ini sangat penting. Dialog ini sangat penting. bahwa mereka sudah, beliau-beliau itu sudah sadar bahwa tidak lama lagi beliau akan tertangkap. Jadi, waktu itu burun. Betul, setiba di Surakarta, Bung Karno bermalam di salah satu rumah kawan seperjuangan, kira-kira pada jam-jam menjelang pagi, dini hari, kurang lebih jam-jam tiga pagi, jam dua itu. Rumah yang dimana Bung Karno bermalam atau menginap dikepung oleh puisi pemerintah kolonial. Dikepung, dikedor, tambah keras-tambah keras, gedorannya seolah-olah mau dibuat pintu itu. Akhirnya, terbuka. Langsung masuk kamar, sekian aparat keamanan dan Bung Karno ditangkap. Langsung semua yang ada di rumah itu ditangkap dan di ditahan. Ditahan. Nah, di sini sebetulnya pada saat Bung Karno mau berangkat ke Surakarta dari Jakarta itu oleh Bu Ingget, bahwa itu Bu Ingget sudah menjadi istri Bung Karno. Diberingatkan. Istri pertama ya? Iya. Diberingatkan supaya Bung Karno tidak berangkat malam itu. Karena Bu Ingget sudah dapat firasat yang sangat kuat. Bahwa pada malam itu malam yang naas bagi Bung Karno. Tapi Bung Karno tetap tidak peduli. Bung Karno pun sudah sadar bahwa tidak lama lagi akan tertangkap. Betul kejadian firasat itu ternyata betul. Bung Karno ditangkap sesuai dengan KUHAP kitab undang-undang hukum pidana. Bung Karno harus ada pembela. Ada pengacara, ada advokat yang membela Bung Karno itu. Maka dipanggil tiga beberapa advokat dasar antara lain itu Mr. Sartono, Mr. Suyudi, dan Mr. Sastro Mulyono. ini advokat yang membela Bung Karno. Nah, yang penting pada saat dialog antara Bung Karno dengan advokatnya. Nah, dari Bung Karno sebelum disidang itu dicarikan advokat dan diberi kesempatan untuk berbicara dengan advokat itu. Advokat akan membutuhkan dialog langsung dengan terdakwa. Dengan tersangka. Dengan tersangka. Lantas disitu ada dialog dengan penjagaan yang ketat tapi aparat tidak mencampuri. Ini sudah sesuai dengan tatanan perundang-undangan hukum acara menjauh. Bung Karno berdialog dengan advokat antara Mr. Sartono, Cuyuti dan Sastro Mulyono ini. Mr. Sartono kaget bahwa Bung Karno juga akan mengakui pembelaan. Nah, ini aneh bagi para advokat senior. Ini sesuatu yang aneh. Sistem peradilan itu pembela itu cuma satu. Artinya arahnya satu tim dan kalau sudah sudah terdakwa ini menyerahkan para advokatnya ya itu yang berbicara. Berbicara untuk untuk mencapai argumentasi supaya hukuman itu ringan bahkan bebas. Nah, ini namanya pembelaan secara hukum. Tapi Bung Karno mengatakan silakan Anda-Anda membela saya secara hukum. saya akan membela sendiri namanya pembelaan politik. Ini aneh. Mr. Starto bingung. Ini model apa? Nggak apa-apa. Katanya advokatnya nggak wajar ini. Nggak umum sistem peradilan. Sistem apa Waktu itu kan ada sistem peradilan ada dua di dunia ini. Ada Angloseksen ada Continental. Ini Continental. Nah, Bung Karno tetap nekat. Saya mau membela pembelaan sendiri secara politik. Nah, ini yang kedua. Nah, yang ketiga ini pada saat Bung Karno menyampaikan pembelaan. Jadi, ternyata sidang Bung Karno sesuai dengan tuduhan itu dilaksanakan 8 bulan setelah Bung Karno tertangkap. Jadi, menunggu 8 bulan. Nah, ternyata dalam 8 bulan itu Bung Karno juga menyusun pembelaannya di kamar tahanan yang disebutkan bahwa tidak ada tempat Bung Karno kan selalu secara rahasia minta didirimi alat tulis seperti full pen atau pensil terus kertas dengan sembunyi-sembunyi. Di tempat itu tidak ada tempat untuk menulis yang ada cuma ya maaf yang diterangkan dalam literatur itu dalam buku Bung Karno penyambung liter rakyat juga dalam di Bapak Penjara Revolusi itu hanya ada satu tempat untuk buang air nah ini itu posisi Bung Karno masih di penjara atau di penjara di penjara hanya ada itu ada tutupnya jadi di atas itulah Bung Karno menulis di atas tempat membuang air itu itu beliau menulis setiap malam gugatan secara politis itu nah akhirnya yang telah ditulis itu disampaikan di dalam pembelaannya dalam waktu sidang pada saat beliau diberi kesempatan untuk mengucapkan pembelaan dan otomatis yang berbicara para advokatnya para pembelaannya para pengacarannya yang sifatnya meringankan meringankan bahkan memohon bebas dibebaskan itu sifat pembelaan secara hukum nah pembelaan secara politis Bung Karno mengatasnamakan bangsa Indonesia atas nama bangsa Indonesia jadi jadi bertentangan dengan pembelaan secara hukum ini jadi melawan Bung Karno diakui secara gentleman bahwa saya memang melawan itu jadi jelasnya disitu saya mau berevolusi jelasnya begitu ini Bung Karno waktu itu menerangkan bahwa beliau menyampaikan pembelaan itu di tempat yang khusus berdiri dengan lantang beliau menyampaikan bahwa Indonesia mengugat sehingga Bung Karno menyebut pembelaan waktu itu disebut sebagai sejarah politik Indonesia sejarah politik Indonesia waktu Bung Karno nah disini kalau kita baca pembelaannya Bung Karno itu Bung Karno mengakui tapi saya tidak bersenjata tidak menghibur senjata tapi saya saya akan berevolusi secara mental itu yang disampaikan oleh Bung Karno nah dan saya tidak tahu apakah dengan penyampaian saya di dalam pembelaan ini apa yang akan terjadi saya tidak tahu apa nanti diikuti dengan gerakan revolusi fisik apakah nanti Belanda sadar dengan sendirinya bahwa Belanda sudah melakukan satu kesalahan terhadap bangsa ini dan bahkan kesalahan pada dunia apakah nanti ada perang setelah itu dan tidak hanya Belanda sekutu pun akan kalah dalam peperangan itu nah ini Bung Karno menjelaskan nah disini banyak orang terperangah mendengarkan pidato politiknya Bung Karno jadi secara politik di dalam sedang perperadilan itu seolah Bung Karno itu meramalkan apa yang akan terjadi tidak hanya di Indonesia tapi di dunia ini ini yang yang kita patut bangga punya tokoh semacam Bung Karno beliau mampu membaca situasi politik dari itu mampu apa yang akan terjadi nah sehingga Bung Karno menyampaikan walaupun tidak terlalu terbuka bahwa kemungkinan akan terjadi seperti ini selamat menikmati